hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube oke terima kasih gimana kabar kalian semuanya sedulur-sedulur ifa semoga kalian semua sehat selalu dan lancar menjalankan ibadah puasanya oke sedulur-sedulur lebaran sebentar lagi tapi di musim pandemi ini banyak edaran kita tidak merayakan hari raya idul fitri seperti tahun sebelum-sebelumnya yang sangat dinanti-nanti oleh umat muslim ya itu tentunya kita ujung pergi kemana-mana dan menjijibi aneka makanan di setiap rumah yang diharap-harapkan anak-anak adalah ampau atau THR kalau orang jauh itu tuh bilangnya pesangon pesangon anak-anak gitu terus kalau untuk tahun ini sudah beredar boleh diperbolehkan lebaran berkunjung tapi hanya satu RT hanya lingkungan masing-masing tidak boleh antar daerah jadi seperti saya juga gak bisa lebaran ke Jogja jadi untuk makanan untuk kali ini saya mau bikin makanan cemilan untuk isi toples lebaran satu bahan jadi empat macam yaitu saya mau bikin mangeleng ada empat rasa pertama jagung manis kedua manis pedas ketiga mangeleng pedas manis pakai gula merah ketiga pedas manis pakai cabai hijau kalian penasaran bagaimana buatnya maka itu jangan skip-skip video ini dan jangan lupa ya nonton sampai akhir dan buat kalian belum subscribe minta doanya minta dukungannya untuk di subscribe like, komen, dan share simak videonya sampai selesai yuk go bye bye ini dia bahan untuk buat mangelengnya yaitu simpong yang sudah dikukus matang dan diiris tipis-tipis kemudian dijemur di terik matahari yang panas seperti ini sekarang simpong yang sudah dijemur tadi sampai kering kriuk-kriuk seperti kropok sekarang sudah siap untuk digoreng Iva mau coba masukin ini minyaknya kurang panas ya usahakan goreng ini minyaknya yang benar-benar panas agar cepat mengembang atau cepat matang ya jadi agar renyah maksudnya agar renyah misalnya kalau minyaknya kurang panas seperti ini dia akan alot ya akan agak keras gitu jadi pastikan minyaknya memang sudah panas agar minyaknya lebih panas aku mau angkat ini lalu didiamkan beberapa saat dulu agar minyaknya lebih panas sekarang diamkan dulu minyaknya beberapa saat tunggu benar-benar minyaknya panas nah ini sudah terlihat ya sepertinya minyaknya sudah panas banget ya sekarang tinggal masukkan singkong kering tadi tuh terlihat langsung bergelembung ya tandanya memang benar-benar langsung memasak singkong keringnya ini tuh kelihatan langsung mengembang gini ya dan gorengnya juga cepet banget kalau memang minyaknya benar-benar panas seperti ini selamat mengembang selamat mengembang selamat mengembang pencet banget ini dia mangleng yang sudah digoreng ya seperti ini terlihat ini tuh renyah ya renyah bisa dilihat bisa dilihat seperti ini renyah ini oke sekarang Eva mau masak bumbunya cukup mudah dan praktis untuk rasa jagung manis ada garam air air bubuk jagung manis ya ini biar yang praktis aja terus ini gula pasir sorry ya yang rasa jagung manisnya tadi kesekip sekarang Eva mau bikin yang pedas manis ini air ini air masukkan garam aduk ini tadi wajannya bekas yang buat yang ras aja ke manis seperti ini langsung aja karena udah mendidih kasih gula seharusnya gak nunggu mendidih juga gak apa-apa langsung aja aduk 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 tunggu gulanya benar-benar larut dan mengental sebaiknya ya menggunakan api sedang cerendung cenderung kecil ya sorry Eva ngomong jelepotan aduk kasih air lagi karena gulanya belum larut ya jadi kalau gulanya belum larut itu ber bergerenjil putirannya terlihat gitu deh ini terlihatannya udah mengental ya udah siap dimasukkan manglennya tetap masih kurang masih kurang nih masih kurang belum tuh masih terlihatkan bulet-bulet gulanya masih terlihat gula pasirnya belum benar-benar melalah mencayal oke ditunggu lagi jadi kasih air lagi sampai benar-benar gulanya itu udah larut dan ditunggu sampai kental selesai selamat menikmati selamat menikmati perkiraan segini saja cukup aduk-aduk sampai rata disini menggunakan api yang benar-benar kecil biar tidak tepat gosong aduk-aduk terus kalau sudah rata matikan kompor dan aduk-aduk terus sampai dia itu tidak menempel dengan yang lainnya jadi tipsnya biar tidak menempel satu sama yang lain itu diaduk-aduk terus sampai dia hampir dingin atau benar-benar dingin juga lebih bagus jadi ini mencegah mangelengnya menempel dengan satu dan yang lainnya gitu aduk-aduk terus walaupun sudah tercampur seperti ini nah lihat kan ini sudah sedikit agak dingin jadi dia tidak menempel dengan yang lainnya gitu jadi ini sudah bisa diangkat ditiriskan sekarang aku mau bikin yang pedas manis terus menggunakan bumbu-bubuk juga bumbu tabur ya yang praktis ini garam nah tadi kan sudah kasih air garam terus masukkan baladonya aku pakai yang pedas manis nah seperti ini proses pembuatannya sama saja ya terus aduk-aduk oh iya aku masukkan gula dulu deh sekalian nanti menghidupkan kompornya nah kira-kira segini warna merahnya cantik banget tapi sepertinya kurang ya cabainya kita tambahin lagi maaf teman-teman kita tidak pakai ukuran sendok atau apa tapi ini pakai filling aja kalau kalian mau bikin bisa kalian kirakan aja gula sekian dan bumbu bubuknya sekian kira-kira aja biar pasti aduk bisa rata semuanya jangan sampai cuma hanya terlumuri bumbu hanya sedikit sekarang diaduk-aduk ya seperti tadi tunggu sampai gulanya yang benar-benar larut terlihatkan gulanya masih utuh karena ini baru dihidupkan baru dimasak kalau airnya udah panas mungkin sedikit demi sedikit ini gulanya akan benar-benar akan benar-benar larut warnanya merahnya bagus banget ya kayak merah darah gitu ini efek dari bumbu bubuk tiadi rasa padas manis ini agak udah mengetah cepat juga ya nih lihat masih ternyata gulanya itu masih masih belum juga larut terus aduk-aduk dan ingat tetap gunakan api sedang terendung cenderung kecil aduh susah banget mengomong cenderung aja ini belum juga larut masih aduk-aduk aduk dan aduk lagi sampai gulanya larut dan mengental ini sepertinya sudah larut gulanya dan sudah mengental juga sekarang siap dimasukkan manglenya sekarang Iva masukkan manglenya apinya dikecilkan dimatikan juga tidak apa-apa bisa karena ini akan tinggal mengaduk-ngaduk rata dan tinggal terus diaduk sampai cenderung dingin atau sampai dingin juga bisa diaduk terus sampai rata ini ini matikan kompornya karena ini gulanya udah benar-benar kentel ya ini gulanya tadi benar-benar kentel enggak seperti yang sebelumnya jadi Iva matikan kompornya aja di samping kompor Iva hidupkan kipas biar cepat tingin nah ini dia sudah rata tada cantik banget kan warnanya tuh kayak pedas gitu deh padahal ini ya pedas sih cuman sedikit banget ini rasanya tetep banyak nah ini bumbu untuk yang pedas manis manual ya pakai gula merah cabai merah nah untuk cabai hijau untuk cabai hijau tetep aku gunain pakai gula pasir ini garam ini air dan pakai bumbu ya pakai bumbu bawang merah bawang putih dihaluskan dan nanti ditumis pakai minyak minyak untuk nemis bumbu ini ini bumbu dijadikan dua kali balade pedas manis nah sekarang panaskan minyaknya tumis tumis bumbunya tumis ini sotilnya sepatulanya bekas tadi yang bikin ya karena ini udah mengeras susah banget dicuci ini minyak yang kebanyakan ini kita kurangin aja oke sekarang siap tumis bumbunya tunggu bumbunya sampai kering atau sampai matang nah ini dia sepertinya bumbunya udah mengering sekarang nah ini bumbunya sudah mengering ya seperti ini ini masukkan air masukan cabai ya ternyata ini cabainya blendernya udah pakai air jadi bisa ditambahkan air atau tidak ya ini sepertinya dengan serban asas ya seperti ini ya bila cabainya kurang tambahin lagi langsung aja masih pun pula merahnya juga beginilah tersemuin aja biar agak banyak bikinnya nah ini kelihatannya tidak perlu pakai air tapi tambahin aja sedikit ya tambahin air sedikit nah biar buat nunggu larut gula merahnya ini ini sama tunggu larut gulanya dan juga biarkan sampai mengental mengental masukkan garam karena tadi belum dimasukkan garam ya ini ini juga mau kasih penyedap sedikit saja penyedapnya ya ini sedikit saja aduk 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 lagi ini sepertinya juga sudah agak mengental ya tapi sayangnya ini masih encar banget aduk aduk terus ini sudah mengental tuh sudah larut dan kental seperti ini ya bisa dilihat ini ya sudah kental seperti ini sekarang sudah siap dimasukkan manglenya ini aku kasih agak banyak karena bumbunya juga banyak sekarang masukkan kompor dan aduk aduk sampai rata biar bubunya rata ke semua manglenya ini ini tinggal aduk sampai rata dan ini sudah rata aduk 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 terus sampai dingin biar tidak nempel satu dengan yang lainnya sekarang sekarang aku mau bikin yang rasa pedas manis cabai hijau prosesnya sama sama aja seperti yang tadi ya bumbu kering ditumis sampai kering setelah kering seperti ini masukkan cabainya kalau ini blendernya tidak pakai air nah segini cukup semuanya aja deh mau buat apa sih udah aduk 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 lagi tumis cabainya terus masukin air masukin air lagi karena ini kurang nah seperti biasa aku tuh gak pakai takaran pakai filling aja kasih gula gulanya juga gak harus pakai takaran sih sesuai filling ifa aja oke gulanya kira-kira segini aduk sama cabainya tunggu gulanya sampai larut dan mengental tambahin lagi gulanya biar agak banyak kan masukkan garamnya jangan lupa kasih sedikit micin juga sedikit aja sudah cukup sekarang diaduk biar bumbunya rata diaduk selamat menikmati 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 selamat menikmati